Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin kemarin. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan luar negeri pertama Marcos setelah dirinya dilantik sebagai Presiden Filipina pada Juni lalu. Marcos mengatakan, ia memilih datang ke Indonesia sebagai negara pertama yang ia kunjungi, karena kedekatannya antara Indonesia dan Filipina. Sementara itu di lain pihak, Presiden Joko Widodo menyatakan, kedatangan Marcos ini juga dilengkapi dengan kesepakatan dua negara dalam sejumlah sektor, diantaranya dalam hal perdagangan. Selain mengajak Filipina untuk mengembangkan potensi perdagangan, Jokowi juga mengusulkan adanya konektivitas di transportasi. Di antaranya dengan mengusulkan revitalisasi jalur kapal roll-on-roll-off dari Bitung ke Davao, serta membuka jalur penerbangan dari Manado ke Davao. Dalam kunjungan ini, Indonesia dan Filipina juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang infrastruktur dan industri strategis, serta mendorong kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan. Terima kasih telah menonton!